Kelas 8, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 223. Di sini kita akan menerjemahkan, menjawab ya, menjawab worksheet 4.19. Nah ini dia, yang C, jawablah pertanyaan-pertanyaan pada tabel di bawah ini berdasarkan cerita. Cerita siapa? Cerita tentang Melati dan Isabel. Dan juga gambar 4.14. Jadi dua dasarnya ya, cerita Melati dan Isabel dan gambar 4.14. Ini pertanyaannya, bagaimana Melati dan Isabel menghabiskan tahun-tahun remaja mereka? Nah ini sudah dicoba jawab, ini dia. Melati dan Isabel, tunggu sebentar. Melati dan Isabel menghabiskan tahun-tahun remaja mereka dengan membantu membersihkan Bali dari plastik, sampah plastik ya, dari sampah plastik. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, kenapa kedua bersaudara itu memutuskan untuk membantu membersihkan Bali? Nah jawabannya nomor dua, dua bersaudara itu memutuskan untuk membantu membersihkan Bali karena, karena mereka ingin melindungi lingkungan dan alam yang alami. Nah itu nomor dua. Yang nomor tiga, apa yang mereka lakukan untuk memulai membersihkan pulau tahunan itu? Nah nomor tiga, yaitu mereka membawa alat pengeras suara dan berdiri di belakang truk yang di belakang truk bak terbuka, awalnya di minggu pagi. Nomor empat, siapa yang paling banyak bergabung dengan dua bersaudara itu dalam membersihkan pulau? Nah lihat juga gambar 4-14 ya. Nomor empat itu, Children and Teenagers ya, anak-anak dan remaja, Kebanyakan bergabung dengan dua bersaudara ini dalam membersihkan pulau. Dan nomor lima, di mana mereka lakukan gerakan pembersihan pulau tersebut? Nah mereka melakukan gerakan pembersihan pulau di pantai, sungai, dan jalanan. Itu jawaban untuk Worset 4-19. Kemudian kita lanjut, Did you know? Apakah kamu tahu? Nah ini pengetahuan umum lagi ini ya. Nomor satu, Pergerakan untuk menyelamatkan bumi dari sampah plastik telah terjadi di seluruh penjuru dunia. Nomor dua, Satu pergerakan bersih-bersih yang penting, yang terpenting, Diorganisir atau digerakkan oleh dua remaja yang bersaudara, Yaitu Melati dan Isabel Witsen di Bali, Indonesia. Nah nomor tiga, Dengan kampanye selamat tinggal kantong plastik, Bye-bye plastic bags ini artinya selamat tinggal kantong plastik, Bersaudara ini telah meyakinkan ya, Meyakinkan untuk Bali untuk melarang kantong plastik di tahun 2018. Nah kemudian nomor empat, Kalian bisa mendukung pergerakan mereka ini, Dengan mengklik www.byebyeplastikbag.org Untuk mendukung mereka. Nah ini sumbernya adalah HTTPS and PlasticWaste.org Dan juga One Green Planet. Nah itu sumbernya, Kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak, Silahkan klik sumber tersebut. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, Jangan lupa subscribe dan like videonya, Mudah-mudahan bermanfaat, Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax